Oke, kita lanjut dari video sebelumnya, kita udah bahas audit program, terus dari bagian kas kerja untuk office supplies dan juga private rent, small tools tadi ya, yang DD5-D4, kita ke D2 dulu. Nah, kenapa bukan ke D3? Karena D3 ini sebenarnya, ini ya, procedure analytics, dan itu tuh udah termasuk dengan private rent, sedangkan kita belum bahas private rent ya. Jadi, kita nanti bahasnya nanti. Terus, yang pertama D2. Nah, D2 ini sebenarnya terkait dengan konfirmasi private insurance. Nah, untuk konfirmasi ini sebenarnya ada di halaman selanjutnya, yang nggak salah itu halaman 93, halaman 157 atau 98 ya, pokoknya di situ. Nah, itu ada konfirmasi dari ini ya, RIS, Pierce & Lando Insurance Agency, Nah, yang ada di Chicago. Nah, ini adalah partner agen ini ya, agen asuransi bagian beberapa sub. Nah, selama 2003, ini adalah konfirmasinya. Konfirmasi yang itu ada beberapa, apa, list dari polis asuransi, dari agensinya. Yang pertama dari, ini, Southern Fire and Customity. Nah, ini polisnya ada nomernya. itu untuk Fire Exchange Coverage dan Building Contents, itu yang senilai dengan buildingnya tadi, itu sebesar 1,5 juta USD. Yang di tanggal 1 Juli 2001, termnya itu, masa waktunya itu 2 tahun, dan premiumnya itu sebesar 17.562. sama, ada dua ya. Ini yang polis nomernya beda, itu untuk building content sama ya, Fire Exchange Coverage ya, untuk building in context itu, coverage sebesar 25, nilai buildingnya itu 25, 2,5 juta USD, yang itu sama 1 Juli 2003, dan sama 2 tahun juga, dan sebesar premiumnya itu 31.290. Nah, terus ada online insurance group, nah kalian bisa baca di sini, terkait dengan truck liability, itu sebesar di coverage-nya itu sebesar 500.000 USD pada tanggal 31 Maret 2002, satu tahun, premiumnya itu sebesar 4.916 dolar. Terus yang kedua adalah juga truck liability, tapi nomor polisnya beda, itu sebesar juga sama nilai coverage-nya, itu sebesar 500.000 USD, sama tanggal 31 Maret 2003, tapi 2003 ya, setahun kemudian, itu satu tahun, dan premiumnya itu sebesar 4.815 dolar. Terus ada dari state mutual, itu polis nomor 60, street 21, ini ya ada nomornya, itu ada public liability, ini ada kode-kode dari public liability-nya itu, ada coalition, ada nilainya itu sebesar 100 dolar ya, ini juga 50 dolar, 100 dolar, dan 10 dolar, dan comprehensive-nya itu, ya terkait dengan asuransinya itu, itu 100 dolar. Nah, itu dicatat pada tanggal 1 Oktober 2001, 3 tahun, dan premiumnya itu sebesar 17.003 untuk liability, untuk public liability, yang 13.067 untuk coalition, 7.500 untuk komprehensif. Terus ada American Fidelity and Cash Fidelity, itu polisnya itu ada nomornya ini, KH80T, dan ini fidelity bond untuk gawai, itu sebesar 250 ribu dolar, 50 ribu dolar, pada tanggal 30 Juni 2002, 3 tahun, masa asuransinya itu, preminya itu sebesar 8.810. Nah, ini ada kompetensi di D2. Nah, kita ke D1. Nah, untuk D1, kita tadi ya, udah ada Southwestern, isulansi itu, ada all-in-line, ada state mutual, ada American Fidelity, dan CAC. Ini ada polis number-nya, tadi ada di soal, kalian bisa baca. Ini type coverage-nya itu, jenis yang di coverage-nya itu, tadi ada dibahas ya, nah ini, terus kita lihat, common coverage-nya tadi ada ya, di soal, nah ini juga, ini sebenarnya kodenya itu 50 ribu, ada 100 ribu dan ini, tapi gak masalah kalau di luar seperti ini. Nah, ada term-nya itu dari, ini ada ya, tadi udah dijelasin, ada 1 Oktober, beberapa tahun ini kan, kalau ini kan kayak 2 tahun, 2 tahun juga, tadi ini yang 1 tahun ya, outline, kalau state mutual itu ada 3 tahun, dan kalau Fidelity itu, dia sebesar 3 tahun juga. Nah, ending balance-nya itu pada tanggal 31 Desember 2002, itu sebesar 4 ini ya, bisa dicari dari preminya tadi, itu 17.562, dikali dengan 2, dikurang 1,5, karena kita kan 1 Juli ya, ini 1 Juli, karena setengah ya, kan setengah, 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 setengah periode di tanggal 2001, maka nanti beginning balance-nya di tahun 2002 kan berarti cuma setengahnya, terus dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena kan 2 tahun ya, makanya dapatlah sebesar 4.391. Nah, di sini juga, kalau misalkan premium dibayar di 2003, nggak ada ya, karena kita nggak, kayak tadi, private rent, kalau private rent kan dibayar 2 tahun sekali, maka di sini tidak ada. Yang di 2003 ya, karena kan dibelinya tahun 2001. Maka, itu semuanya, karena sisanya ya, sisa dari ini, kita langsung setahun kan, kita hapuskan, sisanya itu kan setengahnya lagi ya, berarti ya, berarti 43.9, makanya ending balance-nya 0. Karena kan tidak ada keterangan kalau ada pemperanjangan atau dan lain-lain. Karena kita, kondisinya di 2003 ya, makanya ini udah habis. Terus yang dari Fire Exchange yang satu lagi, yang kedua, itu kan dibeli tanggal 1 Juli 2003 ya, di sini. Nah, kalau ini kan tadi 2021-2003, sejeda 2 tahun, sama 2 tahun juga. Nah, di 2002 kan otomatis belum ada ya, karena kan dibeli tahun 2003. Nah, premium-nya itu dibayar 2003. Yang langsung semuanya, itu tadi ya, 31.250 dolar. Nah, untuk insurance expense-nya, maka kita tinggal ini, dibagi 2, ya, karena 2 tahun dikali 6 per 12. Gampang ya, karena kan dari Juli ya, hitungannya. Maka dapatlah sebesar insurance expense-nya itu 7.813. Nah, sisanya kalian tinggal kurangin, yang ditambah ini kurangin, maka dapatlah sebesar 23.438. Nah, untuk yang outline, nah outline ini juga dibeli tahun 2002. Nah, 31 Maret, berarti, hitungannya dari awal April ya, berarti kan ada 9 bulan ya, sorry. 9 bulan ya. Nah, ini tadi asuransinya itu, sorry, apa, nilainya itu kan 4.918 dikali 3 per 12, karena dari Maret ya, maksudnya dari sisa Maret 2003 ya, eh, sorry, 3, 2003 ya, karena kan kurang, dikali 23, eh, sorry, karena kan sisa 3 bulan ya, eh, sisa 3 bulan, kurang 9 ya, 9 kurang 12 kan 3, maka tinggal dikali 3 per 12 ya, sama hitungannya, maka dapatlah 1.230. Nah, di sini, untuk insuransi-insuransinya, karena ini selesai di tahun 2003, dan tidak ada perpanjangan, maka kita langsung hapuskan semuanya. Karena kan intinya gini, teman-teman, kenapa 3 per 12, kenapa tidak dikurangi, sebenarnya intinya gini, karena kan sudah dipakai 9 bulan, berarti kan sisanya ya, ini balance awalnya, maka tinggal dikali 3 per 12, nah, mungkin yang ini agak reward atau hitungannya yang ini juga ya, karena kan ini sisanya juga ya, dibagi 2. Nah, karena ini setahun ya, jadi nggak dibagi, apa, dibaginya 12 kan dibagi, kalau pun sisanya kan tinggi, tinggal 3 bulan lagi, maka habis, habis yang truck liability yang lain yang pertama, yang kedua, itu dibeli tanggal 31 Maret 2003, otomatis di beginning balance 2002, di awal 2003 ya, nggak ada, premiumnya tadi ya, dibayar 4.815, terus, serenya-serenya, karena April, kita pakai 9 bulan ya, 9.012, ya, nah, ini maksud aku yang tadi ya, jadikan, ya, logika pengakun kemarin, jadi nilainya itu 3.611, karena dari April, setiap 9 bulan pakai, terus, jadi tinggal ditambah, dikurang, maka dapatlah, balance-nya itu sebesar 1.204, di akhir tahun 2003, nah, untuk yang setempat, ini ada liability, yang pertama liability itu, dibeli 1 Oktober ya, sebenarnya sama 1 Oktober 2001, maka, ingat, kalau ini tanggal 2003, berarti kan, ada Oktober, November, Desember, berarti 3 bulan, 3 bulan tambah, 2002 ada 12 ya, maka jadi, ininya 15 ya, karena udah dipakai 15, maka kita dikurangi dengan sisanya, terus dibagi 36, ya, mau dibagi 2 juga, sebenarnya nggak masalah sih, cuman, lebih bagus sama pagi 36, karena lebih sama dengan ini kan, nah, oke, apalah, balance awalnya itu sebesar, 10.327, nah, insuransion expense-nya itu, kita, karena ini, apa, karena ini, ini kan sisa, apa, sisa dari, tadi ya, ini kan 21, kenapa 21, 36 kurang 14, 21, nah, ini kan dipakai setahun, berarti sisanya ya, sisanya itu sebesar, 5.901, oke, maka sisanya nanti di, balance akhir tahunnya tinggal dikurang, 10.000 kurang 591, terus sebesar 446, terus ada collision, ini juga sama, ya, nilai preminya tadi, dikurang, 36 kurang 15, karena 15 bulan, dibagi 36, 17.622, nah, sama ya, 12, karena kan setahun, tapi sisa, dari masa berlakunya, itu kan sisa 21 bulan, iya, nah, tinggal diperlagi, maka dapat, sebesar 4.356, oke, sisanya ini adanya, 3.267, tinggal dikurang, sama, ini juga, sama ya, hitungannya, ada preminya tadi, 1.587, terus, apa, expensinya juga sama, dibagi 12 per 21, karena sisa, PDD-nya lagi, maka sisalah, sebesar 1.897, nah, yang terakhir adalah, kemarikan PDD, satu ya, dari tahun 2002, maka otomatis, dari Juni ya, karena kan, di 3-2 tahun, dikurangi, 36 kurang 6, dibagi 36, dibagi 36, dikali dengan preminya, 8.810, maka, balance awalnya itu, sebesar, 7.342, nah, untuk expensinya, karena ini, sisa tadi ya, udah 6 bulan dipakai, maka sisanya, 30, dibagi 12, sekali, kali dengan ini ya, balancenya ini, sebesar, depanlah, expensinya itu, 2.937, nah, endingnya, ending balance 1.3 adalah, 4.406, nah, terus, ini ending per buka, itu sebesar, 38.000, ending balance-nya itu, 38.636, nah, expensinya itu, sebesar 32.7766, nah, ternyata, setelah kita cek, itu tidak ada, adjustment, karena perhitungan, dari expensinya itu, sudah benar, dari buknya, jadi, tidak ada koreksi, dan balance perauditnya itu, sama dengan berbuknya, oke, nah, karena di satu ini, ini, udah kelar, kita ke lead schedule-nya, nah, untuk lead schedule, sebenarnya simpel, karena tidak ada, pare, tidak ada, perubahan, nilai antara, books, dan peraudit itu sama ya, jadi ada prepattern, ada expensinya, ini expensinya ini, dapat dari ini ya, ada refenya itu, ini ada di buku juga, nah, expensi juga sama, ini juga sama ya, kenapa ini, tidak ada koreksi, karena memang sudah benar semua, oke, baru kita kelanjut, ke D3 yang terakhir, nah, yang D3 ini, itu terkait, prosedur analisis, nah, ini, kita bandingkan antara, balance peraudit, dari 31 Desember, tahun 2002, dan 31 Desember 2003, tapi yang per books, nah, kita akan cek, dollar per change, dan persen change-nya itu, nah, yang pertama, ini ada di buku ya, kalian bisa simak, ini juga ada di pembahasan cutting, nah, ini tadi balance perubungan, ini kita bisa juga cambel, dari D ini ya, D ini, bisa kalian ambil dari sini, sama, disini nanti kita bandingkan, ternyata ada selisih ya, selisih kalau yang, private insurance itu, ada selisih 3.300, perubahannya itu, kalian bandingkan antara, ini, dollar change, dibagi dengan, peraudit tahun 2002, maka dapatlah, sebesar, 9%, nah, positif ya, positif ya, positif ya, nah, ini positif, berarti, kalau private insurance itu, ternyata, di 2003, itu memang ada, memang benar ada, penambahan, karena kan sesuai disini ya, kita ada beli ya, si Apple Blasem itu, tahun mana nih, 2002, ada beli ya tadi ya, di satu, nah, ini ya, di Maret ya, makanya kita ada penambahan, itu wajar makanya, terus, kalau yang private rent, ini ada pengurangan, 75%, ada pembebanan, dan tidak ada penambahan, kenapa? karena ini tadi kita, udah ada beban nih, beban expense, wajar ya, kalau misalkan, balance per auditnya itu, sama dengan perbuk, maka kita, ini, menandakan, kalau pembebanan kita itu, sudah benar, dan tidak ada salah satu, untuk place of place inventory, nah, ini ada penambahan, nah, untuk yang balance per audit ini, ternyata kita ada tambahan nih, dari perhitungan visi kita, berarti kita asumsikan adalah, suplice inventory ini, ada penambahan, nah, penambahannya itu sebesar 15%, dari total audit 2002, terus yang small tools inventory ini, ternyata, selisihnya dengan, yang perbuk tahun 2003, akhir tahun 2003, itu ada pengurangan 621, nah, kalau ada pengurangan sebesar, negatif 9% ini, kemungkinan adanya, tidak ada penambahan, tapi pembebanan ya, jadi, makanya ada perubahan, oke, terus, insurance ini, nah, untuk insurance private insurance itu, tadi ada 28 ribu ya, ini dapat dari, ini dapat dari, di Radya D15, nah, di sini, ya, ini ya insurance-nya, tinggal ambil ini, sini ada, nah, ini ada penambahan ya, sebesar 3.836, nah, meningkat sebesar 13%, menandakan, kalau memang kita insurance itu, ada beli titan 23, berarti sama yang dengan asumsi yang ini, prepend, insurance expense, sorry, insurance expense-nya yang kurang, terus, rent expense, di audit 2003, 2002, dan 2003, itu sama, perubahan, tidak ada perubahan, berarti menandakan kita, pembebanan dari asum itu sudah benar, terus, kita lanjut di, office supply expense, ini ternyata, ada selisih sebesar 2.697, penambahan sebesar 28%, nah, maka di sini berarti, antara office supply, dan expense-nya ini, ada penambahan, dan juga, ternyata beban-nya juga nambah dong, karena ini, jadi sudah benar ya, jadi ada penambahan juga, beban-nya juga, banyak dipakai, gitu, terus yang ini, smart book expense-nya ini, ternyata ada, ini ya, perbedaan, meningkat di tahun 2003, itu sebesar 3.060, naik 91% dari tahun 2002, nah, ini, untuk e-small tools, kenapa ini bisa kurang, dan ini bisa, tinggi signifikan, nah, sebenarnya gini, ini mungkin ada pengurangan, dan tidak ada pembelian, mungkin ya, karena kita butuh, bukti audien lagi, dan ternyata, setelah kita cek lagi, secara, tadi ya, di D5, kita sudah lakuin, physical counting, physical observation juga, nah, berarti di sini, pembebanan expense-nya itu, terlalu besar, sangat besar ya, bahkan menikah 91%, tapi di smart inventory-nya, juga ngurang, karena pembebanannya ini, tidak selaras, beda dengan office supplies, ke office supplies, mungkin selisihnya, tidak jauh, meskipun memang, bebannya juga banyak, tapi di sini memang, bebannya banyak, mungkin ini, tidak ada beli, atau ada yang rusak, nah, ini juga, mungkin kan, maka diperlukan sedikit, prosedur tambahan, oke, mungkin itu dulu ya, terkait penjelasan, terkait, yang, segmen ini, untuk, segmen 5, terkait, bagi beri muka, semoga bermanfaat, dan bisa membantu kalian, untuk mengerjakan, tugas kalian, tugas kelompok terutama, terima kasih, jangan lupa untuk komen, kalau misalnya, ada yang masih, ingin mengerjakan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa berbahagia, terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya,